This conference will now be recorded. Kita akan memberikan berbagai informasi ya untuk menambah informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam menganalisa ya. Karena semakin banyak informasi yang kita dapat atau kita kumpulkan ya tentunya kita makin banyak ya untuk mengambil keputusan dengan lebih tepat dan lebih akurat ya. Tapi tentunya kita memanfaatkan informasi tersebut dengan tepat tentunya, jangan lupa ya. Seperti biasa di Morning Market Post ini kita akan memberikan analisa-analisa dengan sejumlah produk yang ditradingkan ya. Baik dari mata uang forex ya kemudian saham indeks dan juga komoditi-komoditi emas dan oil ya. Jadi para sobat trader ya bisa memilih ya perapa yang akan ditradingkan dan informasi apa yang akan didapat. Kemudian kita juga akan berbagi informasi ya bagi peserta di sini, pengalaman-pengalamannya maupun analisa-analisanya silakan berbagi di sini ya. Karena dengan berbagi itu indah ya. Kemudian tentunya kita tujuan kita adalah ingin meningkatkan atau memaksimalkan peluang profit kita tentunya ya. Sehingga dengan trading ya kita tentunya meningkatkan finansial kita ya, meningkatkan kemampuan kita ya. Karena di dalam trading itu harus dibutuhkan konsistensi ya, selain modal ya, juga pembelajaran ya, yang tidak akan pernah berhenti. Karena market akan selalu berubah terus ya, seperti itu. Oke, seperti biasa saya akan memulai di major currency dulu ya, ini ya itu adalah di euro terhadap dolar AS, seperti biasa ya. Ya kita lihat di sini, 5 hari terakhir ya, ini menggunakan daily ya, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, ini di sini. Sampai di batas untuk support bawah hari ini, untuk mata uang euro terhadap dolar, ini saya memiliki support di area 1.1830 ya, di sini. Dengan batas atas resisten di 1.1885. Ini karena di tengah positifnya pergerakan dolar AS, ya ini kita tahu outlook dolar AS sangat mengalami penguatan ya. Di tengah investor yang optimis ya, terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Ya kita tahu kemarin ada kebijakan-kebijakan dari The Fed ya, yang akan menaikkan suku bunga dolar AS. Ini tentunya membawa sesuatu yang positif ya, terhadap dolar AS. Dan diwaspadai di dalam jangka waktu 1-3 bulan ke depan ya, ini diperkirakan dolar akan mengalami penguatan ya, bagi yang trading per major currency ya, ini terutama untuk mata uang euro ya. Dan jangan lupa untuk nanti malam ya, ini ada berita ya, NFB yang akan dirilis oleh negara AS pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Ini juga menjadi trigger dan dinarikan ya oleh para trader dimanapun Anda berada nanti malam ya. Ini hati-hati ya, bagaimana hasil dari NFB nanti malam ya, ini apakah akan kembali meningkatkan keperkasaan dolar AS. Atau justru akan membalikkan ya, tren positif dari dolar AS. Ini tentunya wajib dinantikan ya, atau ditunggu ini untuk nanti malam ya. Untuk rings trading pagi ini ya, ini di antara 1.001,1830 sampai di 1.1885 untuk mata uang euro posterling, euro, dolar AS ya. Kemudian kita berpindah kepada posterling terhadap dolar AS. Ya, kita lihat di sini, tren untuk posterling ini juga sama ya, ini sempat mengalami penurunan. Pagi ini sedikit terkoreksi ya, untuk kenaikannya ya, dengan batas support bawah di 1.3740 untuk batas bawah posterling dolar ya, kemudian untuk resisten atas di 1.3795 ya, ini ya. Tentunya diperkirakan pagi ini ya, ini tidak terlalu volatilitas ya, ini tentunya karena market tentunya menunggu berita nanti malam ini ya. Jadi diperkirakan ring tradingnya sedikit sempit ya, untuk pagi sampai siang nanti ya. Kemudian kita berpindah kepada dolar Yen Jepang ya, ini bagi yang penyuka safe haven ya, safe haven sebagai mata uang ya tentunya ya, ini adalah bisa alternatif sebagai dolar Yen Jepang. Kita lihat di sini ya, tren kenaikan untuk dolar Yen Jepang ini juga mengalami pelemahan ya, setelah 2 hari yang lalu sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Ini disebabkan karena aksi beli dolar Amerika Serikat yang didukung oleh outlook hawkis, the Fed ya, ini memicu kenaikan untuk dolar Yen Jepang ya. Ya ini kita tahu kalau kita trading dolar Yen Jepang ya, ini sangat berhubungan sekali dengan dolar Amerika Serikat ya, ini langsung berimbas ya, ini untuk kenaikan atau penerimaan dolar Amerika Serikat ya, karena sifatnya ini seperti komoditi emas ya, ini ya, ini sebagai aset safe haven ya, untuk dolar Yen Jepang ya, ini sangat signifikan ya, lalu pergerakannya terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk lagi ini ya, diperkirakan akan melanjutkan pelemahannya atau kenaikannya ya, dengan menguji resisten atas di 111,90 ya. Jadi ya, diperkirakan akan mengalami kenaikan, kemudian dari teknikal stokastik oskilator ya, ini juga masih ada potensi untuk mengalami kenaikan juga ini untuk dolar Yen Jepang ya. Demikian untuk yang trading dolar Yen Jepang. Kemudian kita berlanjut kepada mata uang Aussie, Australia, dolar ya. Ya, di sini sama ya, ini dengan mata uang Yuru dan Monsterlink ya, ini juga mata uang Aussie juga mengalami tekanan ya, ini. Dan kemudian ditambah lagi menurunnya harga komoditas, biji besi dan tembaga ya. Jadi mata uang Aussie ini selain berhubungan dengan laporan perekonomian Tiongkok ya, ini juga ada hubungannya dengan biji besi dan tembaga. Ini juga mempengaruhi kenaikan dan penurunan untuk mata uang Aussie dolar. Ini yang harus diperhatikan ya. Sama dengan mata uang Yuru dan Monsterlink ya, jadi mata uang Aussie juga tertekan ya, ini ya terhadap dolar Amerika Serikat yang outlooknya cukup kuat ini ya, di dalam satu minggu terakhir ini ya. Ini tentunya kita waspadai juga ya, berita-berita yang akan dirilis hari ini ya. Ya, demikian untuk major currency ya, jadi tren untuk Jumat hari ini ya, diperkirakan akan berlanjut ya, pelemahannya terhadap dolar Amerika Serikat ya. Dan tentunya juga kita akan jangan lupa untuk memperhatikan nanti malam ya, berita NFP yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat ya, ini juga akan menjadi petunjuk ya, pergerakan untuk dolar Amerika Serikat, dan sebagai dasar untuk kita menganalisa next minggu depan ya, jadi kita juga memperhatikan ya, hasil nanti malam juga ya, untuk memprediksi penguatan atau pelemahan dolar Amerika Serikat ke depan ya. Oke, kemudian kita berpindah kepada indeks saham ya, ini ya bagi yang trading saham, indeks Nikke ya, Jepang ya. Kita perhatikan di sini beberapa hari untuk indeks Nikke juga sempat mengalami tekanan atau pelemahan ya. Hari ini saya mempunyai support untuk indeks Nikke ya, ini di 28.500 untuk support bawah ya, kemudian untuk resistan atas di 28.930 ya, sementara range-nya di situ ya, jadi apabila terjadi konfirmasi, misalnya terjadi breakout di 28.500 ya, ini kemungkinan akan mengincar target ke bawah selanjutnya. Kemudian untuk Hanseng ya, ini adalah saham untuk di negara Hong Kong ya, ya kita lihat di sini kemarin sempat libur ya, untuk spesial artificial region stability day ya, di sesi Asia ini. Hanseng langsung mengalami penurunan yang cukup tajam ya, ini kita perhatikan pagi ini. Ini sempat mengalami penurunan ya, dengan terjadi breakout untuk support pagi ini ya, ini di 28.560 ya, ini terjadi penurunan ya, yang sangat tajam. Jadi kita menunggu dulu formasi apa yang akan terjadi ya, untuk support bawah ya, ini masih belum terlihat untuk support bawah, bagi yang trading untuk indeks Hanseng ya, tapi ada potensi untuk mengalami kenaikan ya, ini ada terjadi gap, belum terjadi penutupan ya, di 29.200. Seperti yang saya katakan kemarin ya, ini kita juga tidak sembarangan untuk mengambil posisi ya, dengan memanfaatkan gap tersebut, tapi kita juga melihat tren pergerakannya juga ya, yang sementara ini masih terjadi penurunan. Kemudian untuk stokasi konskulator ya, untuk indeks Hanseng, ini juga masih memiliki potensi untuk penurunannya, ini yang harus diwaspadai ya, di area 54 persen ini ya. Ya, demikian untuk indeks ya, pagi ini setelah libur kemarin ya, indeks Hanseng juga sangat mengalami penurunan yang sangat dalam sekali. Oke, kemudian kita berpindah kepada komoditi untuk logam mulia atau emas ya, ini. Ya, ini kita perhatikan dalam tiga hari terakhir ya, ini sempat terjadi rebound ya, untuk kenaikannya ya. Untuk hari ini tentunya market masih menunggu ya, walaupun harga emas ini mampu mempertahankan kenaikan di tengah kenaikan COVID-19 ya, ini yang saya katakan kemarin ya, ini sedikit banyak untuk adanya kenaikan COVID-19, walaupun tidak se-extrim tahun lalu ya, ini mesti sedikit ada efek ya, dari kenaikan kasus COVID-19 ya, ini ada sedikit koreksi ya, untuk komoditi emas di area 1778 ya, dengan saya memikir resisten untuk hari ini ya, di 1783 untuk komoditi emas, kemudian di support bawah ada di 1765. Dan tentunya market menunggu ya, kembali berita nanti malam ya, ini ya, ini apakah akan berpotensi kembali ke 1800 ya, atau justru akan mengalami penurunan ini ya, di 1750-an ya, ini kemarin sempat terjadi turun di 1750 ya, ini harga terendah kemarin untuk komoditi emas ya, ini tentunya kita nantikan ya, untuk nanti malam ya, karena data rilis berita nanti malam, ini menentukan ya, pergerakan market selanjutnya ya, untuk komoditi emas ya, apakah bisa kembali ke 1800 ya, atau justru akan kembali turun ya, di 1750 bahkan di bawahnya ya. Kita lihat di sini, walaupun ringsnya cukup kecil ya, dalam tiga hari terakhir, ini tapi ada sedikit trend bulis ya, ini seperti ini. Ya, ini jangan lupa untuk menunggu ya, nanti malam ya, rilis beritanya ya, NFB. Dan jangan lupa untuk ikut juga ya, live trade bersama saya nanti malam ya, ini pukul 7 malam ya, kini kita akan bersama-sama memanfaatkan strategi kita ya, di news, big news ya, ini berita besar ya, yang kemarin selama dua bulan terakhir ya, untuk NFB, ini hasilnya cukup bagus. bagi yang ikut di live trade saya ya, dalam dua bulan terakhir ya, ini hasilnya cukup bagus ya, ini harapan saya, malam ini bisa mengulang kembali ya, untuk peluang kita mendapatkan profit ya, ini dengan waktu yang singkat ya, dan mendapatkan hasil yang lumayan ya. Moga-moga malam nanti akan terulang kembali ya, dan ini kalau sepak bola, ini kan lagi piala Eropa ini ya, namanya hat-trick ya, kalau misalnya malam nanti terjadi hasil yang positif kembali, ya, ini berarti sudah tiga kali berturut-turut, ini menghasilkan profit yang maksimal ini di live trade NFB ya. Jangan lupa untuk ikut ya, untuk linknya silakan hubungin salesnya masing-masing ya, atau bagi yang belum punya kontak di MIFX, ini silakan menghubungi description ya, untuk channel YouTube-nya ya. Oke, kita lanjut ya, untuk komoditi oil ini ya. Ya, ini tren kenaikan untuk oil, bagi yang trading oil, ini kembali mengalami penguatan ya, ini ya. Ini tentunya didukung oleh outlook positif permintaan minyak mentah, ya, ini yang mampu bergerak naik ya kemarin ya. Nah, setelah adanya hasil keputusan pertemuan OPEC plus ya, yang ditunda hingga hari ini ya. Jadi, berpengaruh sekali ya pertemuan OPEC plus tersebut ya, untuk menentukan apakah ada kenaikan atau penurunan kuota produksi ya, di minyak ini ya, yang akan mengaruhi pergerakan market ya. Yang kita tahu, bagi yang trading oil ya, ini di sini, suplei dan daiman ini sangat menentukan sekali ya, untuk tren kenaikan atau penurunan harga minyak ya. Dan yang kita tahu, kemarin di tahun lalu sempat terjadi harga terendah ya, di bawah 10 dolar per barrel ya, ini sekarang sudah kembali mendekati normal ya, harganya di area 75.31 dolar per barrel ya. Demikian untuk informasi-informasi teknikal ya, yang bisa saya bagikan untuk pagi ini, dan beserta dengan trend-nya ya, kita akan masuk di fundamental news ya, berita yang akan dirilis hari ini ya. Oke, kita mulai ya, di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya, ini beritanya langsung di market Eropa ini ya, ini di melaporkan untuk PPI, untuk jurni euro ya, ini ya, untuk bulan Juni ya, ini diperkirakan akan mengalami penurunan ya, dan ini akan berpengaruh kepada mata uang euro dolar, mendapatkan tekanan ya, untuk pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, bagi yang trading mata uang euro ya, ini diperhatikan, nanti ada berita di 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malam hari, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dari negara Kanada, akan melaporkan trade balance ya, kemudian manufaktur PMI ya, bulan Juni, ini diperkirakan akan memberikan kenaikan ya, untuk dolar Kanada. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, ini Amerika Serikat akan merilis langsung tiga berita ya, average earning ya, bulan Juni ya, diperkirakan akan memberikan tekanan kepada komoditi mas ya, kemudian non-fund employment change ya, ini dan employment rate ya, ini tiga-tiganya diprediksi ya, ini akan memberikan tekanan ya, kepada komoditi mas ya, Tapi kadang-kadang dari NFB ini kebalikannya ya, seperti bulan lalu juga demikian ya, ini diprediksi, tiba-tiba dibalikannya. Tapi sementara ini memberikan tekanan ya, kepada komoditi mas ya, sehingga dalam beberapa hari ini, sedikit ada kenaikan ya, karena market juga akan mengantensipasi pergerakan mas ya, kalau memang betul akan mendapatkan tekanan ya, tentunya kita akan nantikan ya, hasilnya nanti malam ya, setengah 8 malam ya, apakah sesuai dengan forecast ya, sehingga memberikan tekanan kepada komoditi mas kembali turun ya, atau justru akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Ini yang kita tunggu ya, untuk nanti malam, pukul 19.30. Kemudian pukul 21.00 ya, ini ada factory order ya, ini juga akan memberikan tekanan kembali ya, untuk komoditi mas ya. Cukup banyak berita ya, yang diperkirakan akan memberikan tekanan kepada komoditi mas. Ini yang harus diperhatikan ya. Factory order dirilis pukul 21.00, waktu Indonesia Barat. Demikian informasi-informasi penting ya, untuk hari ini, yang harus diperhatikan di hari Jumat, 2 Juli 2021. Oke, kita akan mereview ya, hasil signal trading pagi kemarin ya. Kemarin tanggal 1 ya, ini oke, ada 3 signal yang saya berikan ya, ini adalah mata uang euro dolar, kemudian ausi dolar, kemudian komoditi mas ya. Ini kebetulan saya tutup secara manual ya, ini 3-3 nya dan menghasilkan profit ya. Kenapa tidak saya tunggu ya, untuk take profit dan stop loss ya. Ya, kemarin karena untuk signal euro dolar dan ausi dolar, ini kita mengikuti MEFX Mobile ya, tapi untuk memasangkan take profit dan stop loss, ini saya modifikasi ya, lebih panjang, sehingga saya mengambil posisi cukup profit, sedikit saja saya ambil ya, karena TPSL-nya modifikasi ya. Kemudian untuk komoditi mas, ini karena range-nya kemarin memang benar-benar sempit ya ini, sehingga saya harus menutup selama masih profit ini ya. Oke, walaupun tidak terlalu banyak ya, 3 posisi tersebut, menghasilkan profit semua ini. Adalah tersebut kemarin Pak. Oh ya Pak, sikit ya. Tersebut ya Pak ya. Tersebut kan di lapan itu, walaupun turun dulu, tapi sore-nya tersebut. Iya, mentalnya kemarin, karena kan lama sekali Pak, sikit ini. Kemarin 7-8 ya, 7-8 ini sudah sedikit berat. Kemarin tertinggi sampai di, ini ya Pak ya, 8-2 ya Pak ya, tertingginya. Iya. Iya, Dapat ya Pak ya, 7-6 prig ya, untuk atas ya. Mantap. ya, ya lumayan ya Pak ya. Kalau tiap hari, RU dapat terus, lumayan ini Pak, sikit. Target berapa trade Pak kemarin, dalam satu hari? Ya, pokoknya kalau dapat 5 poin, sudah berhenti, tapi kemarin, mau diterusin ke 5, ke 5, 4 ada jalan. Ya, ya, cukup lumayan Pak, kalau setiap hari, konsisten 5 pip, 5 pip itu ya. Ya, bagus Pak. Nanti hati-hati ya Pak, ya sikit ya, nanti ada news, berita, ini, berpengaruh, ini. kalau misalnya, belum, berita-rita belum muncul, tapi ada posisi, kalau bisa di-clearkan dulu Pak, sikit ini. Karena kita kan, nggak tahu juga, ini pergerakannya, sangat cepat sekali ya, untuk, Oke, terima kasih Pak Sikit, sudah ngobrol-ngobrol ya, jadi Pak Sikit ini, sudah, akhir-akhir ini, sudah aktif ini, mengikuti Morning Market Watch, ya, dalam minggu ini, dan, saya bersyukur ya, informasi dari Pak Sikit, Sikit positif ya, ini, berapa kali, menghasilkan profit ya, ini tentunya, kita butuhkan profit yang konsisten ya Pak Sikit ya, tidak hanya sekali dua kali, yang dibutuhkan seorang trader, tentunya adalah konsistensi, ya, tidak hanya sekali dua kali, tapi tentunya, hasilnya tidak terlalu fantastis ya, tapi konsisten, itu yang terpenting ya, di dalam trader ya, dan kemudian jangan lupa, untuk disiplin ya, ini, ini yang biasanya agak susah ini, bagi trading yang manual ini ya, untuk disiplin dan konsisten ya, ini, itu yang terpenting, tapi kalau kita disiplin, ya, sabar ya, ini tentunya hasilnya, ya, cukup, lumayan ini ya, kalau rata-rata 5 pip, ini kan lumayan ini, tergantung dari jumlah lotnya ya, nanti persentasenya juga lumayan, dibandingkan dengan modalnya, yang terpenting adalah konsisten, ya, konsisten dan disiplin, itu saja ya, dan jangan lupa, kalau kita sudah menghasilkan profit, jangan lupa untuk trade selanjutnya, untuk memasang stop loss ya, ini karena kita mengamankan posisi profit kita ya, walaupun kita mengalami kerugian, diusahakan hanya mengurangi profit kita ya, kalau kita melakukan trade beberapa kali ya, seperti itu, jangan sampai kita rugi, profitnya hilang ya, kemudian mengambil modal juga, ini ya, ini yang harus di manage ya, ini bagi para trader di manapun ya, kadang-kadang psikologi trading kita cukup masuk ya, karena awalnya kok sudah profit ya, tapi karena trade selanjutnya mengalami kerugian, sehingga kok malah minus, ini biasanya berpengaruh kepada psikologi trading kita ya, karena intinya di dalam semua trader kan, intinya tidak mau rugi ya, ini, kalau misalnya di awal mindset kita sudah profit, ternyata di next trading selanjutnya, mengalami kerugian, mindset kita sudah berpikir profit ya, jadi otomatis kita berpacu kepada mengejar kembali profit kita, itu yang kadang-kadang kita harus manage ya, dari mindset kita, psikologi trading kita ya, karena market itu kan selalu berubah ya, strategi kita belum tentu, mungkin pagi cocok ya, sehingga kita menghasilkan profit, kemudian siang hari kita masuk ya, marketnya berubah, sehingga mengakibatkan salah posisi dan rugi, ya ini kemudian masih ada market malam hari, Amerika Serikat ini juga akan berbeda juga, ya ini, makanya dibutuhkan konsistensi ya, disiplin, dan jangan lupa fleksibel ya, karena market itu akan selalu berubah ya, tidak selalu berulang-ulang terus ya, ini yang harus dipahami oleh para trader ya. Oke, saya akan masuk di signal pagi, ya ini oke, hari ini apa yang kita bisa manfaatkan ya, pagi ini. Tentunya signal ini diperuntukkan untuk market yang Asia ya, Asia maksimal sampai Eropa ya, ini, jadi kira-kira cocok ya untuk nanti malam ada news berita malam hari ya, saya harapkan signal pagi ini bisa clear posisi ya, ini sebelum news berita market Amerika ini ya, atau NFP tentunya. Oke, kita lihat dulu dari MEFX ya, signalnya apa yang bisa kita dapat pagi ini. Oke, ini ada signal untuk atau uang ausi terhadap dolar, ini bagi yang trading forex ya, ini. Disarankan untuk mengambil posisi jual ya, di 7457. Sekarang di 7462, ini. Oke, masih oke ya, kita cek dulu take profit-nya. Take profit di 7455, mepet sekali ya ini. Kemudian stop loss di 7468. Oke, take profit-nya sangat mepet sekali. Oke, kita modifikasi ya untuk signal ini, untuk mata uang ausi. Ausi mengambil posisi jual ya, kemudian saya modifikasi untuk take profit dan stop loss ya, ini saya ambil 20 pip ya. Stop loss juga sama, 20 pip. Oke, kemudian ada signal lagi dari dolar-yen Jepang ya, belajarnya forex ini. Disarankan untuk mengambil posisi beli ya, di 111.60 ya. Ini sekarang di 111.57 ya. Ini juga kembali take profit-nya juga mepet ya, hanya 2 pip ya. Oke, saya juga akan mengikuti, tapi juga saya modifikasi ya ini. Oke, Kemudian kita lihat si peluang kembali ya, indeks misalnya untuk Hanseng ini. Oke, saya akan coba ambil pembalikannya ya, untuk indeks Hanseng, mengambil posisi beli ya. Kemudian kita lihat untuk komoditi emas ini ya, ini bagian penggemar trading emas ini ya. Kita lihat dulu ini ya. Ya, saya memiliki batas resistan di 17.83, kemudian untuk support bawah di 17.68 ya. Oke, saya akan coba ambil, kelihatannya masih mengalami kenaikan ya, saya akan ambil posisi beli. Sorry. Oke, untuk mendapatkan 17.79 ya, kemudian saya akan memasang take profit, ini tidak terlalu baca ya, ini saya akan coba ambil 3 pip ya, ini 17.82 ya, untuk memasang take profit. kemudian untuk stop loss, ini saya akan pasang 2 kali lipatnya ya, 6 pip ya. Oke, ya signal pagi ya, untuk komoditi emas ya, ini saya analisa ini masih kelihatan naik ya, tapi saya akan pasang take profitnya kecil ya, sedikit saja sekitar 3 pip ya, kemudian stop loss, ini lebih besar ya, 2 kali 6 pip ya, jadi 1 banding 2 ini untuk risk rewardnya ya. Saya harapkan ini sebelum news berita nanti malam ya, ini bisa sudah mengenai salah satunya ini, take profit atau stop lossnya ya, jadi sehingga mengurangi resiko ya, ini karena strategi ini siapkan untuk di market pagi ya, sampai market Eropa yang minim berita ya, apalagi nanti malam ada berita cukup besar ya, ini kalau bisa dihindari ini ya. tentunya kita akan pantau juga ya, ini kalau misalnya belum tercapai, take profitnya mungkin kita bisa selesaikan dulu ya, secara manual seperti kemarin ya, walaupun kemarin mencapai ya, target take profitnya, sampai di 1782 ini ya. Oke, demikian signal pagi ini ya, ini semoga bisa bermanfaat ini bagi sobat-sobat trader ya, dimanapun Anda berada ya. Jadi bagi-bagi pendengar ya, yang di channel YouTube, ini kalau ingin bergabung ya, ini seperti Pak Teddy, Pak Sikit ya, ini silakan untuk minta link, akses masuk ya di room ini ya, ini kita bisa berbagi analisa, dan juga berbagi pengalaman ini ya. Oke, ini saya coba tanya dulu ini, kira-kira perkiraan menurut Pak Sikit ya, untuk komoditi emas ini, bagaimana Pak ini untuk hari ini, apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Kelihatannya off ya, ini oke. Selamat pagi, Pak Sikit. Oke, mungkin sambil nunggu ya, ini saya siapa lagi? Pak Teddy, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, kalau Pak Teddy ini lewat chatting ini ya, kalau Pak Teddy. Baik ya, oke. Masih trading trade-nya forex atau sudah mulai anu emas ya? Ya, ini Pak Teddy sudah memberi syarat ya, ini untuk ikut NFB nanti malam ya, karena Pak Teddy ini termasuk yang suka ikut ini untuk NFB ya, kebetulan dua bulan terakhir ini cukup bagus, kalau nggak salah salah satu atau dua-duanya ini ya, kemarin juga sempat mendapatkan profit ya. Ya, Pak Teddy, ini dua hari terakhir untuk komoditi emas ini cukup bagus ini, rekod history-nya. Ya, ini kemarin mendapatkan take profit. di tanggal 30 juga mendapatkan take profit untuk emas ya. Ya, Pak Teddy, semoga malam nanti hasilnya bagus ya, dan kita mendapatkan profit seperti dua bulan yang lalu ya. Ini yang tadi saya katakan, kalau misalnya malam nanti kita mendapatkan take profit lagi ya, ini berarti ketiga kalinya ya, berturut-turut. Kalau sepak bola itu head trick ya, ini istilahnya ya. Jadi, ya saya harapkan bisa berulang kembali ya, seperti dua bulan yang lalu ya. Oke, Pak Teddy kelihatannya ikut signal saya pagi ini ya, ini ya, mengambil posisi beli ya. Oke, ya karena tentunya kita mengantisipasi ada berita malam nanti ya, ini take profit-nya saya setting lebih sedikit ya, ini tiga pip saja ya, yang sebelumnya biasanya lima pip. Oke, kita sudah ngobrol-ngobrol ya, dengan peserta yang bergabung ya, ini oke saya akan lanjut ya, untuk merangkum ya, untuk merangkum money market watch pagi ini ya. Jumat 2 Juli di tahun 2021 ya, untuk mata uang euro-dolar ini berpotensi bergerak pada laporan PPI, zona euro ya, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya, dan pidato dari Presiden ICB pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertemuan OPEC Plus ya, ini akan diadakan hari ini, dan diekspetasikan memberikan hasil kesepakatan kebijakan produksi minyak mentah untuk anggotanya, berpeluang menjadi penggerak untuk harga minyak, ini bagi yang trading minyak ya. Kemudian dari negara Kanada ya, nanti malam ada laporan trade balance Kanada ya, pukul 19.30, dan manufaktur PMI, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ini berpeluang menjadi penggerak untuk dolar Kanada ya. Kemudian fokus pasar pada nanti malam ya, ini adanya laporan ekonomi yaitu Non-Farm Employment Change ya, kemudian berita selanjutnya ya, ada tiga berita yang akan dirilis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian diikuti data factory order ya, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ini data-data ini menjadi peluang penggerak untuk dolar Amerika Serikat ya, yang diperkirakan akan memberikan tekanan kepada komoditi untuk emas. Demikian informasi-informasi penting untuk pagi ini ya, yang harus diperhatikan ya, untuk kita bisa manfaatkan peluangnya ya, sehingga bisa menghasilkan profit ya, yang maksimal dan konsisten tentunya ya. Ya tentunya dibutuhkan kesabaran dan disiplin ya, itu kunci utamanya ya. Ya ini acara ini juga memberi support ya, kepada sobat trader untuk menambah informasi-informasi di dalam menganalisa lebih akurat. Demikian untuk informasi pagi ini ya, di acara Morning Market Watch ya. Semoga bisa bermanfaat ya, sampai ketemu lagi ya, untuk di acara nanti malam ya, untuk live trading NFB ya. Dan semoga saya harapkan hari ini happy trade dan profit selalu ya. Saya ucapkan salam sukses ya, dan salam profit konsisten selalu. Terima kasih, selamat pagi, sukses untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi,